Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dede Sangkuryambitpam Salam Kicau Mania Mudah-mudahan yang nonton video ini Dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat Walafiat dimudahkan rezekinya Digampangkan segala urusannya Nah di video kali ini saya akan berbagi tip Cara menjinakan burung seri gunting ya teman-teman Banyak teman-teman yang bertanya Bagaimana cara menjinakan burung seri gunting Nah disini saya akan berbagi pengalaman aja ya teman-teman Kebetulan saya disini mempunyai Burung seri gunting Mudah hutan ya teman-teman Yang baru saya beli sekisaran Tiga hari yang lalu Di video sebelumnya saya sudah berbagi tip Cara burung seri gunting Tidak mengikna kali ini Saya berbagi tip cara menjinakannya ya teman-teman Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya Jangan lupa like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan informasi dari saya Oke teman-teman Jangan berlama-lama lagi Kita lanjut ke video selanjutnya Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan ya teman-teman Dari Kandangnya Terus cara memandikannya Dan untuk Cara pemberian pakannya teman-teman Simak terus ya teman-teman Agar teman-teman Paham cara menjinakannya Langkah pertama Seperti biasa ya teman-teman Yaitu Kebersihan kandang ya teman-teman Karena kebersihan kandang Itu perlu banget ya teman-teman Karena untuk Menghindari Kuman atau bakteri Dan Menghindari dari segala penyakit juga ya teman-teman Langkah selanjutnya yaitu Untuk Penempatan si burung siri gunting ini ya teman-teman Jadi teman-teman Usahakan memakai kandang Kecil dulu ya teman-teman Yang minimalis lah Disini saya memakai kandang Kapsul lopet ya teman-teman Kenapa saya memakai Kandang kecil Yaitu untuk menghindari Biar pergerakan si burung siri gunting ini Agak terhambat ya teman-teman Jadi saya disini memakai kandang yang Yang ukurannya Kecil ya teman-teman Jadi Misalkan kalau teman-teman Mempunyai burung yang Masih giras begini ya teman-teman Usahakan yang memakai kandang yang minimalis Yang lebih praktis yaitu ya Seperti saya ini ya teman-teman Yaitu Pakai kandang kapsul Kandang kapsul yang biasa Kita pakai buat lopet Ya misalkan kalau teman-teman Tidak mempunyai Kandang kapsul seperti ini Teman-teman bisa memakai kandang kotak Yang masih minimalis ya teman-teman Yang ukuran Ukuran 3 lah ya teman-teman Nah disini Kandangnya Kecil ya teman-teman Biar memperhambat gerak Si burung seri gunting ini ya teman-teman Nah kenapa saya juga memakai kandang yang kapsul ini Agar Dia itu Ketika nabraknya ini Tidak terlalu Karena mukanya ya teman-teman Tidak terlalu parah ya teman-teman Nah ini untuk dari Kandangnya ya teman-teman Dan untuk memberian pakannya juga ya teman-teman Yang harus diperhatikan yaitu Disini saya tidak Tidak pernah untuk terapi lapar ya teman-teman Tetapi saya Akan kasih jangkrik itu Dengan cara menggunakan Satu-satu ya teman-teman Agar dia terbiasa Terbiasa dengan Kita ya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Untuk pemberian IF Ya terserah teman-teman Dari kroto Jangkrik Yang penting Usahakan Biasakan dengan memakai tangan ya teman-teman Dan untuk cara memandikannya Teman-teman Cukup memakai Semprot halus ya teman-teman Kenapa harus memakai semprot halus Agar si burung ini Tidak kaget ya teman-teman Karena kalau emang Yang semprotannya dia Kencang itu Akan mengakibatkan Si burung serigunting ini Seters ya teman-teman Dan untuk waktu yang tepat Untuk memandikannya itu Kalau saya sih Saran saya sih pagi ya teman-teman Karena kenapa harus pagi Ya kisaran jam 6 lah ya teman-teman Karena sebelum matahari terbit Dan si burung ini juga maser Makanya saya kadang Semprot Mbun ini Di waktu pagi ya teman-teman Tapi kadang saya malam juga Kalau malam saya Jarang-jarang ya teman-teman Tapi Biasanya saya tiap hari Untuk semprot halus Usahakan yang penting Disemprotnya halus ya teman-teman Dan untuk penempatannya juga Teman-teman Usahakan Jangan di tempat yang terlalu rame Dan terlalu sepi ya teman-teman Karena apa Yang jangan sampai terlalu rame Karena dikhawatirkan Banyak kan biasanya orang lalu lalang itu Membawa Yang dikhawatirkan itu Kadang orang Bawa galah lah Bawa apa Yang mengakibatkan si burung ini Benar-benar takut ya teman-teman Dia malah jadi stres Biasanya kalau orang bawa galah Bawa Apa aja Bawa perabotan gitu Yang burung ini Akan takut ya teman-teman Jadi usahakan Di tempat yang agak Lalu lalangnya Gak begitu rame ya teman-teman Kalau enggak Di teras rumah Seperti itu ya teman-teman Kalau enggak Di Bawa pohon Yang enak itu lebih bawa pohon ya teman-teman Dan untuk penempatan Malamnya juga ya teman-teman Biasanya saya belum pernah Saya kerodong ya teman-teman Seperti burung Jenis serigunting ini Saya jarang kerodong ya teman-teman Ya teman-teman bisa Di Taruh Diganteng di atas Di dalam rumah lah teman-teman Hindari Yang penting Jauhkan Usahakan si burung ini Yang dari pengganggu ya teman-teman Seperti kucing Tikus Usahakan yang di Dalam rumah ya teman-teman Yang rumahnya yang masih ada Atap lah Kalau enggak ya teman-teman Intinya telaten ya teman-teman Sabar Yang penting telaten dan sabar Ya Lama-kelamaan juga pasti Itu jinak ya teman-teman Yang penting burung serigunting Kalau jenis burung serigunting ini Menurut saya jangan terlalu jinak juga ya teman-teman Karena kalau udah terlalu jinak Itu mieyik ya teman-teman Makanya kalau burung serigunting Kalau mau sih jinlat ya teman-teman Itu jinak-jinak lalat lah Karena kalau emang udah mieyik itu Serigunting ini Dia Susah ngecehnya ya teman-teman Yang penting Kesabaran buat teman-teman aja ya Sabar telaten Lama-kelamaan pasti Sebulan dua bulan tiga bulan juga Pasti jinak ya teman-teman Yang penting Usahakan si burung ini Hindari dari stres ya teman-teman Jangan sampai dipaksa Untuk dipegang Dipandiin Dengan cara dipegang Itu Menurut saya sih Enggak baik lah teman-teman Yang penting Mandikannya itu Yang penting Satu disemprot Terus cara pemberian pakannya juga ya teman-teman Kalau bisa ya Caranya kasih satu-satu Jangan sampai di Diparak ya teman-teman Diterapi lapar itu Menurut saya juga enggak baik Oke teman-teman Cukup sekian Cara Menjinakan burung serigunting ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Oke teman-teman Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!